Halo Coy, belum video ini sudah dilanjut, jangan lupa di subscribe dulu channelnya, di like dan di komen, oke Halo guys, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel youtube aku di lakbar, oke Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita akan review kapal SPUV dari luar, kapal ini dinamakan SPUV yaitu Self Tropeller Unloading Vessel Atau kapal yang bisa bongkar nuatkan sendiri Yang di video ini saya akan jelaskan, kapal ini merupakan kapal dari perusahaan PT Transculting Sejati PT Transculting Sejati mempunyai 3 kapal, 3 armada yaitu TKS-1, TKS-2 dan TKS-3 Nah, yang di video ini merupakan TKS-3 Ya, kapal ini saya namakan kapal istimewa karena bisa muat batu barat dan bisa bongkar nuatkan sendiri menggunakan compare Seperti yang ada di video ini Panjang kapal ini Itu 70 meter dengan lebar 16 meter Dengan kapasitas muat palka 2000 ton 2000 ton Nah, kapal ini mempunyai 2 mesin Nah, ini engine Nah, itu masing-masing 400 Jadi, dua-duanya 800 Dengan RPM 1744 Oke, kebetulan Yang di sini TKS-1 dan TKS-3 TKS-1, TKS-2 terukur-kurang lagi di jeti untuk loading atau muat batu barat Nah, video ini diambil oleh chief officer sendiri yaitu Sparman dan second engineer bus Vesal Nah, ini TKS-1 Ini TKS-1 dan TKS-3 lagi berlabuh untuk entry loading di JPKS Nah, keren kan kapalnya Ini panjangnya 20 meter Oke, silahkan dinonton kembali Nah, ini anjungannya Anjungan kapal Ini depan palkanya Nah, di sini Anjungannya Ya, kita lihat dari belakang lagi Tadi dari samping, dari depan Nah, kita lihat dari belakang lagi Setelah kapal Kita akan kelihatan kapal ini Ini namanya mereview dari luar Bukan dari dalam Nah, ini bagian belakang Nah, ini bagian belakang Ini diambil oleh chief officer sendiri Chief officer dari TKS-3 Sparman Dengan bahasa spesial Secret engineer Oke, sekian dulu Video kali ini guys Semoga bermanfaat buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax